Halo assalamualaikum di video ini saya akan berbagi resep cara membuat sambal serwit khas lampung dengan nila bakarnya dan ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan yang pertama saya mau buat bumbu dulu untuk nila bakarnya kunyit bawang putih garam dan penyedap dihaluskan tumbuk bumbunya atau diulek ya sampai halus setelah halus bumbunya lalu ini dimasukkan ke dalam nilanya jadi nilanya ini dilumuri bumbu sampai rata bagian luar dan dalamnya juga sekarang nilanya dimasukkan ke dalam panggangan dicapit ya seperti ini lalu bakar di atas tungku ditunggu sambil dibolak-balik jangan sampai gosong ya teman-teman nah ini udah matangnya merata kemudian diangkat dan ini hasilnya dua ekor nila tadi sekarang saya akan buat sambal serwitnya pertama masukkan potongan cabai merah cabai rawit bawang putih dan bawang merah garam kemudian diulek ya ini dihaluskan nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa ya cukup seperti ini aja kemudian masukkan gula merah setelah itu masukkan terasi yang udah dibakar dan kemudian masukkan tempoyaknya tambahkan tomat rempahi tomatnya ini kecil-kecil ya bentuknya ini seperti kelereng atau yang paling gede sebesar jeruk limau lah ya tomat ini banyak mengandung air seger banget buat nyambel terus sekarang tambahkan juga jeruk limau setengah aja ya setengah butir setengah buah jangan lupa tes rasa disini saya masih kurang dua ujung sendok ya ini garamnya saya tambah nah ini sambalnya udah jadi kemudian saya ambil yang separohnya buat ikan yang satu dan yang dicobek ini saya kasih air panas ya ini air panas sekitar 3 perempat gelas sekarang siapkan piring kemudian masukkan ikan nilanya lalu siram dengan sambalnya sambalnya ini enak sekali loh teman-teman meskipun tanpa penyedap sambal serwit ini cocoknya atau nikmat sekali kalau kita makannya bareng-bareng bisa bersama teman saudara atau tetangga cara makannya seperti ini pertama daging ikannya ini diambil dulu terus di uok-uok gini ya seperti ini dicampur-campur sama sambalnya lalu ditambahkan ke nasinya jangan lupa siapkan lalap-lalapannya juga ya disini saya suka pakai daun kemangi nah ini sambalnya dicampur-campur sama daun kemangi bismillahirrahmanirrahim terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati